Intro Dirangkung semuanya Saya paling-paling bisa mengatikan satu Bahwa hari ini itu ada Itu Semuanya itu Kayak mujizat Dan usaha Karena mujizat Kalau saya habis operasi itu Saya bilang mujizat saya bisa kembali lagi Terus Usaha saya Untuk nantinya juga Tetap akan Pelayanan itu akan tetap terus Seperti itu sih Kali ini saya berada di wilayah Pluit Karang Timur Pada salah satu klinik kesehatan swasta Bertemu dengan seorang kerabat saya Yang berpraktik di sini Dokter Wiliana berpraktik di sini Dari Senin hingga Sabtu Pukul 8 pagi sampai 1 siang Ia berpraktik di beberapa klinik Yang ada di Jakarta Dengan menjadi seorang terapis Di klinik kesehatan untuk anak-anak Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Ya sedangkan Ya sedangkan Oke apa yang bisa dibantu hari ini Sehari-hari kegiatan di sini ini prakteknya Biasa praktek pada umumnya Teksa pasien Terus atau seperti apa Oke saya sehari-hari sih Jadi kalau kerjanya sih Sebagai dokter tetap ada Tapi dokternya untuk klinik BBJS Terus kadang-kadang saya jadi konsulor anak Jadi bukan konsulor anak Istilahnya kayak playtrapis gitu Playtrapis itu istilahnya Gimana sih cara hubungin orang tua dengan anaknya Kadang-kadang orang tua berpikiran Oh anaknya ini kayaknya gak bisa diajak bicara Kenapa sih kayak begini Kalau diajak ngomong orang tua Kadang-kadang bilang ya Gak tahu gak ini gak itu Nah saya sebagai perantaranya Terus kadang-kadang kita bilangnya Anaknya ini kenapa Adakah dibully di sekolah atau apa Nah kita mencari info dari anaknya Seperti itu Nah itu kegiatan saya di luar dari Baksostima Kalau dokter Uli sendiri kan Prakteknya ada di beberapa tempat ya Apa sih yang bikin beda antara praktek Satu klinik ke klinik yang lain Kalau praktek di sini Biasanya kita ketemu dengan pasien Ya paham-paham mereka Pertanyaan secara medis Tapi kalau yang di klinik yang lain Kebanyakan mereka secara Tanya secara psikisnya Emosional anak Kayak begitu Terutama pada anak-anak sih Kalau pada orang dewasa Saya jarang ambil Kalau di sini kan dari umur Anak-anak sampai dewasa Semuanya bertemu dengan saya Dan pertanyaannya medis semua Itu doang Kalau di Seci sendiri kan Biasa diterapkan untuk belajar humanis Relawan, dokternya, tim kesehatan Semua harus belajar humanis Ini apa yang didapatkan di Seci Biasa diterapkan juga enggak Belajar menjadi dokter humanis Di dalam kegiatan praktek sehari-hari Karena saya udah ikut Seci lama kali ya Jadi saya pikirannya udah yang kayak Kalau di Baksos Orang yang dikasih obat Dia akan senang sekali Dengan hasil pemeriksaannya kita Dan istilahnya Belajar Kalau misalnya mereka sudah dapat obatnya Dia akan terima kasih kita Kita pun juga akan terima kasih Terhadap pasiennya Yang telah mau datang Itu juga sama saya terapin di sini Jadi akhirnya kebawa gitu Yang biasanya ngomong sama pasien Ya ibu mencoba mengerti Dengan kondisinya mereka Kesini juga akhirnya juga sama Kebawa itu sifat-sifatnya Jadi pengen tahu sih pasiennya Kalau misalnya sakitnya kenapa Sakitnya kenapa? Oh sebenarnya sakitnya bukan ini Sebenarnya sakitnya karena ini Mencoba memahami mereka Terus setelah itu kadang-kadang Pasiennya bilang Dok saya minta diperiksa Saya minta diiniin Kita juga tetap layani mereka Kalau bagi saya antara Baksos Sama sehari-hari sudah gak ada perbedaan Karena udah terbiasa Ajarannya di tempat Di seci adalah Menjadi dokter yang humanis kan Juga sama akhirnya terbawa ke sehari-hari Gitu Karena saya ini apa Gak ada perbedaan sih Kalau menurut saya Predikat dokter yang disandang oleh dokter Wiliana Merupakan cita-citanya saat remaja Melihat tayangan The ITV Taiwan Dengan latar belakang relawan yayasan seci Yang mengadakan kegiatan bakti sosial Semakin menggugah hasratnya menjadi dokter Agar bisa bersumbangsi melalui bakti sosial Itu belum Itu masih saya umur 17 tahun Belum keinginan menjadi dokter Begitu setelah lihat seperti itu Ada yang Baksos pengobatannya Itu sudah mulai menggila Saya sudah yang pengennya Cuma menjadi dokter Untuk Baksos cita-citanya Saya gak punya pikiran yang lain Kalau jadi dokter Ya untuk Baksos Menolong orang Ya itu yang intinya saya Cita-citakan Kalau waktu sekolah kedokteran Kalau yang waktu SMA Saya lihatnya Karena barisannya Keren banget Setelah itu Ngambil sekolah kedokteran Karena lihat mereka Ada bakti sosial Jadi kepikiran Jaya dokter cuma Mau menolong orang Dan saya di tempat wadah yang pas Berawal dari sini Dokter Wiliana bergabung Dengan menjadi relawan kesehatan Di Seci International Medical Association Tahun 2001 Ia mulai mengikuti kegiatan bakti sosial Di domisi linya dahulu Surabaya Dan dilantik menjadi anggota tima Di tahun 2011 Saat berpindah ke ibu kota Begitu kenalnya itu 2001 Mama ikut kan Ikut duluan gitu Eh ini loh yang Kayak yang di VCD yang zaman dulu Mama kan kasih lihat Akhirnya saya coba Soal data Pertama kali saya datang Yang saya lihat itu Latihan SOI Untuk anak-anak yang gak mampu Di daerah Surabaya itu Mas Ian Itu baru ada Seku-sekunya cuma ada berapa Ada tiga atau empat Yang dari Taiwan langsung Yang istri-istri pengusaha dari Taiwan Terus abis gitu Kelamaan Terus cinta Bukan hanya SOI doang Tapi melainkan Kegiatan bak sos Dulu gak ada tima Mas Ian Ya kita cuma bak sos aja Ngundang dokternya siapa Tapi saya Jadi relawan Menata obat Mas Ian Jangan dulu menata obat Sampai waktu saya Koas Sudah gak bisa melakukan apa-apa Pindah Jakarta Ini kesempatan yang besar Karena Jakarta pusatnya Tima Makanya saya bergabung Di Jakarta Satu tahun sebelum resmi Bergabung menjadi bagian Dari keluarga seci Dokter Wiliana Harus merasakan Sakitnya meja operasi Akibat tumor otak Yang diidapnya Dokter Wiliana Merasakan hidup kembali Saat mendapatkan Muzizat dari Tuhan Bahwa usianya Ditambah pas ke operasi Harapan besar Agar tumor otak Bisa diangkat Sehingga ia Dapat kembali Menjalankan tugasnya Sebagai dokter Dan melakukan Kegiatan bakti sosial Begitu tahu tumor Saya Paling-paling cuma nangis ya Waduh tumor lagi Di otak lagi Data dokter sih Cuma ya Abis-abis diangkat Selesai Abis gitu juga Bisa balik lagi Tapi kan kita gak tahu Namanya meja operasi Kayak gimana Kita pernah yang jadi Dokter waktu operasi Juga pernah lihat Kondisinya kayak gimana Itu yang perasaan saya Jadi kalbu Jadi apa Udah bener-bener drop Memang Tapi saya cuma Tujuannya satu Cepat diambil tumornya Cepat kembali Menjadi manusia Yang istilahnya Yang bekerja Seperti biasanya Plus Saya bisa melakukan lagi Baksa bakti sosial ini Disamping kesibukannya Berpraktik Dokter Wiliana Tak lupa untuk Meluangkan waktu Bersama suami Dan anak-anaknya Kegiatan positif Yang didapatkan Di Yayasan Seci Ia bagikan kembali Kepada anak-anaknya Contohnya Dengan mengajarkan mereka Untuk dapat Menyisikan uang kecil Kedalam Celengan bambu Ya Saya bilang gitu Kamu kasih satu koin Sudah membuat baik Saya bilang gitu Ya Alhamdulillah Kebiasaan Kadang-kadang Dia lupa Saya bilang Ini ada koin Langsung semuanya Berobot Kita ambil koin Langsung masuk Masukin kecelengan Kecelengannya dia Ada yang Celengan masing-masing Jadi dibagi Sama dia Meski sempat menuai Protes dari keluarga Dokter Wiliana Dapat membuktikan Bahwa bisa membagi Waktu antara pekerjaan Kegiatan sosial Dan keluarga Suami dokter Wiliana Pak Jimmy mendukung Sepenuhnya Kegiatan yang dilakukan Oleh sang istri Yang paling sering komplain Adalah Satu Kadang-kadang Kita kan masih punya Dua orang tua yang lengkap Itu yang mereka Pasti akan tanya Kok gak dateng Mereka bukan Sama cucunya Suami saya juga sama Kok gak pernah Ada libur sih Mau kegiatan Ketempat ibadah Juga gak ada Dia bilang gitu Nah Biasanya Saya punya Akhirnya bikin Schedule sendiri nih Karena Prioritas pertama Kan keluarga saya Jadi saya lebih yang Oke Pak sos Boleh Sebulan Maksimal dua kali Selebih itu Hari minggunya Saya Melakuin Bahkan anak-anak Ketempat ibadah Atau Kalau gak Jalan-jalan Karena saya kerja Dari Senin Sampai Sabtu Estimasi minggu Yang saya pakai Untuk Refresing Dengan anak-anak Mensyukuri Kelimpahan berkah Dari Tuhan Tak hanya melalui materi Namun Kesehatan yang diberikan pun Dapat menjadi berkah Untuk kita Melakukan kegiatan Yang bermanfaat Bagi sesama Dokter Wiliana Mengajarkan saya Hari ini Tentang arti hidup Yang seharusnya Dipergunakan Untuk kebaikan sesama Saya bilang Pasien itu seperti Cerminnya kita Kalau istilahnya Pasiennya sakit Apa kita harus merendung Oh kita Sudahkah makan yang baik hari ini Sudahkah hidup yang baik hari ini Sudahkah berbuat yang baik hari ini Seperti itu Itu hanya seperti cerminan Terus Kalau menurut saya lagi Kalau misalnya Keuntungan yang lainnya Kita Saya merasa bersyukurnya Saya selalu Setiap kali Kalau Maksos itu Melihat ada yang Tidak bisa jalan Saya bersyukur ya Masih bisa jalan hari ini Masih bisa Membantu Di acara Seperti ini